Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini Dengan membaca doa awal pelajaran Berdoa dimulai A'udzubillahimina sayotanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka na'sta'in Iyadina siraat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta'alayhim Ghairil ma'adubi al-layhim Walah d'allin Rampi u'firli wal walidayya amin Anak-anakku sekalian Pembelajaran dengan media daring Dan kalian tetap masih belajarnya di rumah Ibu harap kalian masih semangat Dan terus semangat belajarnya Dan tidak lupa mengerjakan segala tugas Yang ibu-ibu atau bapak-bapak berikan kepada kalian Ya anak-anak ya Anak-anak Untuk materi minggu lalu Kira-kira masih hafal apa? Sudah lupa? Kira-kira minggu lalu Ibu membahas tentang apa? Pinter Kita membahas tentang Beb Pentingnya mencari ilmu Atau pentingnya menuntut ilmu Untuk materi hari ini Ibu akan menyampaikan Tentang sumber hukum Islam Kita bahas bersama-sama Kita belajar bersama-sama Kalian simak baik-baik ya anak-anak ya Sumber hukum Islam Yang pertama adalah Al-Quran Kata Al-Quran Berasal dari kata Qoro'ah Yang berarti bacaan Atau yang dibaca Secara bahasa Al-Quran berarti Bacaan Atau sesuatu yang dibaca Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah Wahyu Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Melalui perantaraan Malaika Jibril Yang diturunkan Secara berangsur-angsur Atau munajaman Dijelaskan dalam Al-Quran Al-Furqan Ayat 1 Maha suci Allah Yang telah menurunkan Al-Furqan Atau Al-Quran Atau Al-Quran kepada Hambanya Muhammad Agar dia menjadi Pemberi peringatan Bagi seluruh alam Jin dan manusia Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 1 Kedudukan Al-Quran Kedudukan Al-Quran Merupakan sumber Dari segala sumber hukum Ini berarti Al-Quran Sebagai sumber pokok Dan dalil pertama Untuk menentukan Suatu hukum Dengan demikian Jika terjadi Suatu masalah Atau persoalan Rujukan pertama Adalah Al-Quran Kedudukan Al-Quran Sangat utama Dalam hukum Islam Karena langsung Diturunkan oleh Allah Di dalamnya Memuat jawaban Segala persoalan Baik yang menyangkut Hubungan antara manusia Dengan Allah Atau Hablu min Allah Maupun antar Sesama manusia Atau Hablu min Anas Di dalamnya juga Memuat informasi Tentang alam goib Seperti Akhirat Surga Dan neraka Al-Quran Merupakan sumber hukum Yang sangat lengkap Seperti warisan Pembahasan Diuraikan secara Terberinci Namun Dalam hal ini Al-Quran Hanya Memberi penjelasan Secara global Oleh karena itu Perlu penjelasan Pendukung Yaitu Hadis Rasulullah Yang kedua Adis Hadis Secara bahasa Berarti Perkataan Sedangkan Menurut istilah Hadis Adis 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 mengandung kejanggalan-kejanggalan maka hadis itu bisa dikatakan hadis sohe yang kedua dikatakan hadis hasan adalah hadis yang sanatnya bersambung dan diriwayatkan oleh rowi yang adil tetapi tidak sempurna meskipun matanya tidak mengandung kejanggalan yang ketiga hadis loif derajatnya paling rendah karena apa? suatu hadis dianggap memiliki kedudukan loif karena banyak sebab misalnya karena matan atau isi hadis tersebut ada yang cacat rowinya tidak atau kurang adil dan obobit ada sanat yang hilang atau tidak bersambung dan kelemahan-kelemahan lainnya bila ditinjau dari jumlah perawi hadis dapat dibagi kepada mutawatir masyur dan ahad dikatakan mutawatir jika hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga sangat mustahil bagi perawi itu bersepakat atau berdusta yang kedua sedangkan hadis masyur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi tetapi tidak sampai mencapai tingkat mutawatir yang ketiga sementara itu hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi atau jika lebih jumlahnya tidak sampai mencapai tingkat hadis masyur hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran jadi tadi Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama sedangkan hadis merupakan sumber hukum kedua dengan demikian hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam diantara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran menjelaskan ayat Al-Quran atau bayan tafsir dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau bayan tafsir ketentuan ketentuan hukum yang telah tercantum dalam Al-Quran dipertegas kembali dalam hadis selain itu terdapat pula ketentuan hukum dalam Al-Quran yang masih bersifat umum sehingga butuh penjelasan yang lebih khusus contohnya ada hadis yang menjelaskan ketentuan tentang waktu sholat jumlah rokatnya dan doa-doanya kadang-kadang ada suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran tetapi dalam hadis disebutkan aturan-aturan tertentu sehingga kita pun harus mematuhinya contohnya dalam ayat Al-Quran sedikit dijelaskan tentang sholat sunnah kemudian Rasulullah memerintahkan dan memberi contoh kepada kita untuk mengerjakan beberapa macam sholat sunnah maka kita pun harus mengikutinya itulah anak-anak penjelasan ibu tentang sumber hukum Islam kira-kira sudah paham apa belum ya pinter jadi ada dua sumber hukum Islam yang harus dan menjadi pegangan umat Islam kaum muslimin kita semua yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis dan untuk materi selanjutnya masih tentang sumber hukum Islam nanti akan ibu jelaskan di pertemuan minggu depan ya anak-anak untuk pertemuan hari ini materi hari ini kita cukup semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan fahami mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa pelajaran A'udhu Billahi Minas Sayyatani Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asrih Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh